Mata Mata merupakan indera penglihatan yang sangat penting. Kita dapat melihat indahnya pemandangan di pantai, berbagai jenis tanaman berwarna dengan mata yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Mata merupakan alat optik karena di dalamnya terdapat lensa mata yang digunakan untuk menerima cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang kita lihat. Sehingga, mata dapat melihat suatu benda jika ada cahaya dan benda tersebut dapat memantulkan cahaya. Bagian-bagian mata Bagian-bagian mata yakni kornea, lensa mata, iris atau selaput pelangi, pupil, dan retina. Kornea adalah selaput bening yang melapisi bagian depan mata dan memiliki kelengkungan yang lebih tajam dan berfungsi sebagai pelindung mata. Agar tetap bening dan bersih, kornea ini dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar air mata. Di belakang kornea, terdapat cairan yang disebut cairan aqueos yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga terfokus ke lensa mata. Lensa ini disebut lensa kristalin yang terbuat dari bahan bening, berserat, dan kenyal. Yang berfungsi untuk mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan di depan lensa. Nah, di depan lensa mata ini, terdapat selaput yang disebut iris yang membentuk suatu celah lingkaran dan berpigmen. Pigmen inilah yang menentukan warna pada mata seseorang. Karena itu, ada orang yang matanya berwarna biru dan berwarna coklat. Lingkaran yang dibentuk iris disebut pupil. Pupil dapat mengecil dan membesar. Lebar pupil diatur oleh iris sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai mata. Di tempat yang agak gelap atau intensitas cahaya kecil, pupil membesar, supaya lebih banyak cahaya yang masuk ke mata. Sebaliknya, di tempat yang terang atau intensitas cahaya besar, pupil mengecil, supaya lebih sedikit cahaya masuk ke mata sehingga mata tidak silau. Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke permukaan belakang mata yang disebut retina atau selaput jela. Retina berfungsi sebagai layar untuk menangkap bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa mata. Lensa mata adalah lensa cembung dan benda yang dilihat berada di depan 2F2 dengan bayangan terbentuk di antara F1 dan 2F1 dengan bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Di dalam retina terdapat syaraf. Syaraf mata ini sangat sensitif terhadap cahaya. Informasi benda-benda yang kita lihat dikirimkan retina melalui syaraf-syaraf mata ke otak, dan otak akan mengolahnya sehingga dapat melihat benda sesuai dengan sebenarnya. Daya akomodasi mata Mata dapat melihat dengan jelas jika letak benda berada dalam jangkauan penglihatan, yaitu di antara titik dekat mata atau punktum proximum dan titik jauh mata atau punktum remotum. Titik dekat mata atau punktum proximum atau PP adalah titik terdekat yang dapat dilihat jelas oleh mata berakomodasi maksimum. Sedangkan, titik jauh atau punktum remotum atau PR adalah titik terjauh yang dapat dilihat jelas oleh mata dengan mata tidak berakomodasi. Ketika mata melihat benda yang dekat, otot-otot siliar menegang, sehingga lensa mata lebih cembung atau jarak fokus mata lebih kecil dan bayangan jatuh tepat di retina. Dan, ketika mata melihat benda yang jauh, otot siliar mengendur atau rileks, sehingga lensa mata lebih pipih atau jarak fokus lebih besar dan bayangan jatuh tepat di retina. Daya untuk membuat mata lebih mencembung atau lebih pipih sesuai dengan jarak benda yang dilihat mata disebut daya akomodasi mata. Kacat mata dan cara menanggulanginya Mata normal atau emetropi dapat melihat dengan jelas benda-benda pada jarak paling dekat 25 cm atau PP sama dengan 25 cm. Dan sejauh-jauhnya tak terhingga. Namun, tidak semua orang memiliki titik dekat dan titik jauh yang normal. Ada orang yang tidak dapat melihat benda yang jauh, dan ada pula orang yang tidak dapat melihat benda dekat. Nah, orang yang mengalami gangguan seperti ini dikatakan orang memiliki cacat mata. Cacat mata dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu rabun dekat atau hipermetropi, rabun jauh atau miopi, dan mata tua atau presbiopi. Rabun dekat atau hipermetropi Rabun dekat atau hipermetropi adalah cacat mata yang disebabkan oleh lensa mata cenderung memipih, sehingga titik dekat mata semakin jauh, karena itu bayangan terbentuk di belakang retina. Itu sebabnya, penderita rabun dekat dapat melihat benda-benda yang jauh dengan jelas, tetapi tidak dapat melihat benda-benda dekat dengan jelas. Titik jauh penderita hipermetropi adalah normal atau PR sama dengan tak terhingga, dan titik dekatnya lebih dari 25 cm. Hipermetropi dapat disebabkan karena kebiasaan seseorang melihat benda-benda yang berada di tempat yang jauh, sehingga benda-benda dekat terlihat kurang jelas. Hipermetropi biasanya diderita oleh pengemudi atau supir. Penderita hipermetropi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Mengapa berlensa cembung? Tujuannya, agar bayangan yang tadinya jatuh di belakang retina dapat maju sehingga jatuh tepat pada retina. Contoh, seorang pemuda rabun dekat memiliki titik dekat sama dengan 50 cm. Ia ingin membaca pada jarak baca normal atau 25 cm. Berapa jarak fokus dan kekuatan lensa yang harus dipakainya? Jawab, seorang pemuda rabun dekat membaca pada jarak baca 25 cm. Artinya, jarak benda terhadap lensa S sama dengan 25 cm. Agar dapat membaca pada jarak baca dengan jelas, maka lensa kacamata yang dipakainya harus menghasilkan bayangan di depan lensa pada jarak titik dekat penderita rabun dekat. Kamu telah mengetahui bahwa bayangan yang terbentuk di depan lensa adalah bayangan maya, sehingga jarak bayangan terhadap lensa S aksen bertanda negatif. S aksen sama dengan negatif titik dekat penderita rabun dekat. Dari soal, diketahui S aksen sama dengan minus 50 cm. Jarak fokus lensa F dihitung dengan rumus lensa. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. 1 per 25 cm ditambah 1 per minus 50 cm sama dengan 1 per F. Samakan kedua penyebut menjadi 2 dikurang 1 per 50 cm sama dengan 1 per F. Atau 1 per 50 cm sama dengan 1 per F. Maka, F sama dengan 50 cm. Diagram sinar pembentukannya seperti berikut. Lensa positif atau lensa cembung mengamati benda pada jarak normal atau S sama dengan 25 cm. Dan, menghasilkan bayangan maya pada jarak 50 cm di depan lensa atau S aksen sama dengan minus 50 cm. Bayangan maya yang terletak pada titik dekat mata rabun dekat ini atau 50 cm, dilihat oleh lensa mata sehingga dihasilkan bayangan tepat di retina. Kekuatan lensa P sama dengan 1 per F dengan F sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter. Maka, kekuatan lensa P sama dengan 1 per 0,5 dioptri sama dengan 2 dioptri. Tanda positif pada jarak F dan kekuatan lensa P menunjukkan bahwa lensa kacamata yang digunakan untuk mengoreksi penderita rabun dekat adalah lensa cembung atau lensa positif. Rabun jauh atau myopi Myopi adalah cacat mata yang disebabkan kecenderungan lensa mata untuk mencembung atau menebal sehingga titik jauh mata semakin dekat sehingga bayangan terbentuk di depan retina. Karena itu, penderita rabun jauh atau myopi dapat melihat dengan jelas benda-benda berjarak dekat, tetapi tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang terletak pada jarak jauh. Titik dekat penderita myopi adalah 25 cm dan titik terjauhnya kurang dari tak terhingga. Myopi disebabkan kebiasaan seseorang melihat benda-benda pada jarak dekat sehingga benda-benda yang terletak di tempat jauh kurang jelas terlihat. Biasanya, myopi dialami oleh tukang jahit, tukang arloji, dan sebagian besar pelajar. Penderita myopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Lensa negatif ini akan membantu lensa mata sehingga bayangan yang tadinya jatuh di depan retina akan jatuh tepat di retina. Contoh, seorang penderita rabun jauh memiliki titik jauh 200 cm. Ia ingin melihat benda-benda yang sangat jauh atau pada jarak tak terhingga. Berapa jarak fokus dan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakannya? Jawab, penderita rabun jauh melihat benda-benda yang sangat jauh pada jarak tak terhingga. Artinya, jarak benda S sama dengan tak terhingga. Agar dapat melihat benda jauh dengan jelas, maka lensa kacamata yang dipakai harus menghasilkan bayangan di depan lensa pada jarak titik jauh penderita rabun jauh. Kamu telah mengetahui bahwa bayangan yang terbentuk di depan lensa adalah bayangan maya. Sehingga, jarak bayangan S aksen bertanda negatif. Dari soal diketahui, S aksen sama dengan negatif 200 cm. Jarak fokus lensa F dihitung dengan rumus lensa. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. 1 per tak hingga ditambah 1 per minus 200 cm sama dengan 1 per F. Yaitu, 0 ditambah 1 per minus 200 cm sama dengan 1 per F. Maka diperoleh jarak fokus lensa F sama dengan minus 200 cm. Diagram pembentukan bayangannya seperti berikut. Lensa negatif atau lensa cekung mengamati benda pada jarak sangat jauh atau S tak terhingga. Dan menghasilkan bayangan maya pada jarak 200 cm di depan lensa atau S aksen sama dengan minus 200 cm. Bayangan maya pada jarak 200 cm di depan lensa atau titik jauh mata rabun jauh ini dilihat oleh mata sehingga dihasilkan bayangan tepat di retina. Kekuatan lensa P sama dengan 1 per F, dengan F sama dengan minus 200 cm atau sama dengan minus 2 meter. Maka, kekuatan lensa P sama dengan 1 per minus 2 dioptri yang sama dengan minus setengah dioptri. Tanda negatif pada jarak fokus F dan kekuatan lensa P menunjukkan bahwa lensa kacamata yang digunakan untuk mengoreksi penderita rabun jauh adalah lensa cekung atau lensa negatif. Sebagai pengganti kacamata untuk membantu penglihatan, juga dapat digunakan sebuah lensa tipis dari bahan plastik dan ditempelkan langsung pada kornea. Lensa seperti ini disebut lensa kontak. Namun, penggunaan lensa kontak memiliki kelemahan. Seperti biaya relatif lebih mahal, tidak dapat dipakai penderita alergi, atau dapat menimbulkan infeksi kornea. Cara yang lain, yaitu dengan mengoreksi cacat mata dengan bedah refraktif atas kornea. Pembedahan terbaru dikenal dengan memakai laser excimer. Dengan metode ini, sinar laser diarahkan untuk mengurangi kecembungan lensa mata, sehingga permukaan kornea menjadi lebih datar dan dapat mengoreksi kelainan refraksi atau pembiasan cahaya pada mata. Dalam ilmu kedokteran, cara ini disebut fotorefraktif keratektomi atau PRK. Salah satu persyaratan penting untuk menjalani pengobatan PRK adalah usia pasien di atas 20 tahun. Karena, di bawah 20 tahun, orang masih mengalami perubahan refraksi. Tindakan PRK tergolong aman, efektif, stabil, dan hasilnya dapat diperkirakan. Metode ini efektif untuk krabun jauh antara minus 2 sampai minus 8 dioptri. Presbiopi Cacat mata presbiopi banyak dialami oleh orang-orang lanjut usia. Penderita cacat mata ini tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat atau jauh. Hal ini dikarenakan menurunnya daya akomodasi lensa mata. Titik dekat penderita presbiopi lebih besar dari 25 cm dan titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Presbiopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap atau bifokal yang terdiri dari lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung untuk melihat benda-benda yang berjarak dekat dan lensa cekung digunakan untuk melihat benda-benda jauh. Kamera Dalam suatu perayaan yang besar, alat yang jarang terlupakan adalah kamera. Nah, tahukah kamu bagaimana prinsip kerja kamera? Pada kamera, ada bagian utamanya yakni sebuah kotak hitam kedep cahaya yang salah satu sisinya terdapat plat film yang sensitif terhadap cahaya, dan sisi depannya terdapat lubang kecil yang disebut diafragma. Diafragma adalah lubang yang besarnya dapat diatur yang fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Pada bagian depan kamera, terdapat lensa cembung yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya sejajar dari benda. Sehingga, terbentuk bayangan tepat di plat film. Nah, agar bayangan dari benda yang dekat ataupun jauh dapat tepat berada di plat film, maka jarak lensa ke plat film dapat diatur ke depan atau ke belakang. Alat ini dinamakan alat pengatur fokus. Selain pengatur fokus, ada juga pengatur kecepatan membuka atau menutup layar yang ditunjukkan dengan angka. Semakin besar angkanya, semakin cepat penutupan layar. Kecepatan besar digunakan untuk memotret benda-benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Terbentuknya bayangan pada plat film dalam kamera adalah seperti berikut. Sehingga, bayangan yang dibentuk pada film kamera bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika diperhatikan, prinsip kerja kamera dan mata adalah sama. Pertama, untuk mengatur pembiasan cahaya, pada mata yang bekerja adalah lensa mata. Pada kamera, yang bekerja adalah lensa kamera. Kedua, untuk mengatur intensitas cahaya atau jumlah cahaya yang masuk. Pada mata, yang bekerja adalah pupil. Dan pada kamera, yang bekerja adalah aperture. Ketiga, sebagai tempat terbentuknya bayangan. Pada mata, yang bekerja adalah retina. Dan pada kamera, yang bekerja film. Loop atau kaca pembesar Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Loop adalah alat optik yang paling sederhana karena hanya terdiri dari satu lensa. Loop sering digunakan oleh tukang arloji. Maupun untuk melihat nama-nama jalan di peta yang dicetak sangat kecil dan sebagainya. Agar benda terlihat lebih besar, maka benda diletakkan di antara titik pusat O dan titik fokus F. Sehingga, bayangan yang terbentuk di depan lensa bersifat maya, tegak dan diperbesar. Saat bayangan terbentuk di titik dekat mata, maka mata berakomodasi maksimum. Dan, jika ingin mengamati benda menggunakan loop dengan rileks, maka benda diletakkan tepat di titik fokus lensa. Sehingga, yang masuk ke mata berupa sinar-sinar sejajar. Ini dikatakan, mengamati dengan mata tidak berakomodasi. Alat-alat optik dengan lebih dari satu lensa Mikroskop Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Misalnya, rangkaian dalam komputer, komponen elektronika yang sangat kecil, bakteri atau virus. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Lensa ini dinamakan lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang diletakkan dekat dengan benda yang akan diamati, dan lensa okuler adalah lensa yang diletakkan dekat mata. Jarak fokus lensa objektif lebih kecil dari jarak fokus lensa okuler, atau FOB lebih kecil dari FOK. Benda yang diamati diletakkan di depan lensa objektif di antara FOB dan dua FOB, sehingga bayangan yang dibentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif akan menjadi benda bagi lensa okuler. Bila diamati dengan mata berakomodasi, maka benda atau bayangan dari lensa objektif diletakkan di antara titik pusat lensa okuler OOK dan titik fokus okuler FOK. Bayangannya dibentuk oleh lensa okuler bersifat maya, diperbesar, dan terbalik. Sedangkan, jika diamati dengan mata tanpa berakomodasi, maka benda atau bayangan dari lensa objektif diletakkan di titik fokus lensa okuler FOK. Umumnya, mikroskop yang ada di sekolah hanya mampu memperbesar bayangan beberapa ratus atau beberapa ribu kali. Namun, ada mikroskop yang mampu memperbesar bayangan hingga beberapa juta kali. Mikroskop ini dapat memantulkan elektron. Perbesaran bayangan yang terjadi pada mikroskop elektron dapat diamati melalui layar monitor. Dengan mikroskop elektron, maka dapat dilihat virus AIDS dengan jelas. Bagaimana mikroskop membantu pemberdahan? Teknologi medis adalah penggunaan teknik-teknik modern untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati penyakit. Mikroskop telah digunakan dalam penelitian medis untuk mempelajari sel-sel darah dan jaringan-jaringan tubuh. Akan tetapi, mikroskop juga digunakan oleh para ahli bedah untuk melakukan bedah mikro atau mikrosurgeri, yaitu memperbaiki kerusakan bagian tubuh yang kecil dan menggantinya dengan yang lebih baik. Peralatan yang digunakan juga kecil, sehingga ahli bedah harus menggunakan mikroskop untuk melakukan pembedahan. Teropong Teropong digunakan untuk mengamati benda-benda yang terletak sangat jauh agar terlihat lebih dekat. Teropong yang digunakan untuk mengamati benda-benda di bumi disebut teropong bumi atau binokuler. Dan, teropong yang digunakan untuk mengamati benda-benda di angkasa disebut dengan teropong bintang atau teleskop. Kedua teropong ini merupakan teropong bias. A. Teropong bintang atau teleskop Benda-benda langit yang diamati dengan teropong bintang berada jauh tak terhingga sehingga sinar yang masuk ke lensa objektif berupa berkas sinar sejajat. Bayangan yang terbentuk tepat berada di titik fokus lensa objektif. Bayangan lensa objektif ini berfungsi sebagai benda bagi lensa okuler. Teropong bintang memiliki jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak lensa okuler. Pengamatan bintang-bintang di langit berlangsung berjam-jam. Maka, agar mata tidak lelah, pengamatannya dilakukan dengan mata tidak berakomodasi. Caranya, bayangan lensa objektif harus terletak di titik fokus lensa okuler atau titik fokus lensa objektif harus berimpit dengan titik fokus lensa okuler. Panjang teropong merupakan jumlah jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler. D sama dengan fob ditambah fokus lensa objektif dan lensa objektif dan lensa okuler. D sama dengan fob ditambah fokus lensa okuler. D sama dengan fob ditambah fokus lensa ok. Sedangkan, perbesaran bayangan pada teropong bintang M sama dengan fob per fokus lensa okuler. Teropong bumi atau binokuler. Teropong bumi digunakan untuk mengamati benda-benda di bumi. Teropong ini tersusun dari tiga lensa cembung, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik yang diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Benda yang diamati teropong bumi terletak di jauh tak terhingga sehingga sinar yang masuk ke lensa objektif berupa berkas sinar sejajat. Bayangan terbentuk di belakang lensa objektif dengan sifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, bayangan pada lensa pembalik berfungsi sebagai data bagi lensa okuler sehingga dibiaskan membentuk bayangan akhir yang sama tegak seperti benda aslinya. Agar mata pengamat tidak cepat lelah, maka bayangan kedua harus berada di titik fokus lensa okuler. Periskop Apakah periskop itu? Periskop adalah suatu alat optik yang dipasang pada anjungan kapal yang bertujuan untuk melihat permukaan laut. Kapal selam perlu melihat keadaan permukaan laut sebelum kapal selam muncul ke permukaan. Sebuah periskop terdiri dari sebuah lensa cembung, dua buah prisma siku-siku sama kaki yang memiliki tiga sudut yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, dan sebuah lensa cembung okuler. Berkas sinar yang berasal dari benda yang diamati masuk ke lensa objektif, kemudian dibiaskan menuju ke prisma pertama, sinar dari prisma pertama dipantulkan sempurna menuju ke lensa okuler. Sinar yang masuk ke lensa ini dibiaskan menuju ke mata pengamat sehingga benda yang diamati terlihat dengan jelas dari bawah laut. Terima kasih telah menonton!